Bismillahirrahmanirrahim Hari ini baru saja saya mendapat kehormatan menerima kunjungan dari Saudara Agus Hariburti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat berserta pimpinan partai yang hadir Sekjen Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Bendara Umum, Dewan Kehormatan Saya juga didampingi Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, Bendara Umum, Wakil Ketua Umum Partai dan tokoh-tokoh partai kalau diperhatikan banyak generasi muda ini semacam reuni Banyak mereka-merekan yang Mas Agus ternyata kita kumpul kembali Jadi hari ini waktu pertemuan yang sudah lama direncanakan hanya karena Covid 2 tahun lebih kita tidak bisa komunikasi langsung secara fisik Kemudian sesudah itu kita cari waktu, ya Alhamdulillah baru sekarang waktunya tepat Kita merasa bahwa kita sebagai pimpinan partai politik punya tanggung jawab Untuk menjalin komunikasi yang baik Dan karena itulah saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Partai Demokrat Kepada kawan-kawan di Partai Demokrat Biasa juga tadi sampaikan salam hormat saya kepada Bapak SBY Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Kita pernah kerjasama Kita punya banyak persamaan ideologis, persamaan visi Kita sama-sama sangat komit, sangat pegang teguh kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI, BINIKA Tunggal IKA Karena itu kita sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi ini dengan sebaik-baiknya Saya sampaikan prinsip saya sebagai pimpinan Gerindra Prinsip Gerindra adalah seribu kawan terlalu sedikit Sehingga kita ingin menjalin komunikasi Kita ingin merintis kerjasama dengan sebanyak mungkin pihak Sama-sama kita harus bekerja keras untuk mencari solusi-solusi terbaik kepada kesulitan yang masih dihadapi bangsa Indonesia Jadi intinya itu Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Partai Demokrat Kami ingin terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan saudara Marilah kita sama-sama berbakti kepada negara, bangsa dan rakyat yang kita cintai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra Beserta para pejabat teras Ada Ketua Harian, Netaris Jenderal, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu Saya dan teman-teman dari Partai Demokrat Merasa bahagia malam hari ini Juga merasa terhormat Bisa diterima secara langsung oleh Bapak Prabowo Subianto Di kediaman beliau di kertanegara ini Dijamu dengan begitu baik Bersahabat Dan tentunya tadi kami juga Saling bertukar pandangan Berdiskusi tentang berbagai hal Dari isu-isu global terkini Tantangan dunia Di bidang ekonomi Pasca pandemi Yang tentunya Memiliki dampak-dampak tertentu Terhadap Indonesia Kami juga tadi berdiskusi tentang berbagai isu Kebangsaan Kerakyatan Yang Disana-sini banyak sekali Kesamaan cara pandang Bahwa Indonesia Harus semakin maju Semakin sejahtera Dan itu harus dimulai dari kerja-kerja Yang efektif Dan persahabatan Serta sinergi dan kolaborasi Di antara partai-partai politik Oleh karena itu Kami Berterima kasih sekali lagi Pak Prabowo Setelah Sekian lama memang Kami Belum bisa bertemu secara langsung Tetapi Selalu bisa berkomunikasi juga Dengan baik Karena Banyak Antara Teman-teman fraksi Di Parlemen Dari Girinda dan Demokrat Yang juga terus saling berkomunikasi Tetapi yang jelas Kita ingin terus Membangun Komunikasi yang Baik Tadi disampaikan oleh beliau Bahwa selalu terbuka ruang Untuk bisa Bekerja sama Apalagi kalau tujuannya Untuk menghadirkan solusi Untuk negeri ini Jadi mudah-mudahan Tentunya kita bisa Makin Meningkatkan komunikasi Dan silaturahmi semacam ini Sehingga Pada saatnya Kita bisa Berkontribusi Lebih luas lagi Untuk Indonesia Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Pak Prabowo dan Kawan-kawan dari Girinda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih